Pemirsa jumlah keberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Madiun pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Hari ini seiring beberapa negara sudah membuka atau mengizinkan masuknya tenaga kerja asal Indonesia. Keberangkatan pekerja migran asal Indonesia selama 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun hingga akhir bulan Maret tahun 2022. PMI yang telah teregistrasi dan siap ditempatkan sebanyak 296 orang. Sedangkan pada tahun 2021, pada 3 bulan pertama Januari sampai Maret, jumlah PMI yang teregistrasi sebanyak 269 orang. Peningkatan jumlah keberangkatan PMI ini ditengarai lantaran kasus COVID-19 yang mulai turun di berbagai negara sehingga mobilitas masyarakat mulai dilonggarkan. Tak hanya itu, peningkatan jumlah keberangkatan PMI dipicu karena adanya negara-negara yang sudah membuka keran migran. Di tahun 2021 hanya 4 negara yang menerima tenaga migran, sedangkan di tahun ini ada sebanyak 6 negara yang menerima tenaga migran asal Indonesia. 22 ini mulai Januari sampai dengan tanggal 20 kemarin, ini yang teregistrasi di dalam database kami di Sisko TKLN itu sejumlah 296. Itu setelah selesai dan siap untuk ditempatkan. Untuk dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana Pak? Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun mencatat selama tahun 2021 jumlah PMI yang terdaftar adalah sebanyak 540 orang.